Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Like, Comment, dan Subscribe Nah guys, sekarang kita udah masuk pelajaran 2 Di pelajaran 2 ini Kita mau bahas temanya tentang apa ya Yang seru Masih tentang tema yang sering kita Bicarakan setiap hari nih guys Kata kunci hari ini adalah Korewanandeska Apakah ini Di pelajaran 1, karakter utama Dimainkan oleh Putri Nah Putri, di pelajaran 1 Putri memperkenalkan dirinya Kepada Yumi Nah, di pelajaran 2 ini Putri akan melanjutkan Perbincangannya nih guys Gimana kalau kita simak drama berikut ini Yumi-san Hai, dozo Korewanandesuka Sorewa Indonesia Yumi-san Nah, sekarang aku mau jelasin tentang adegan tadi nih guys Putri memberikan sesuatu kepada Yumi Yumi-san Saat kamu mau memanggil seseorang Menggunakan nama Dalam bahasa Jepang Ditambahkan nindukan kehormatan Yaitu Sang Sang artinya Bapak Ibu Saudara Atau saudari Berarti Aku kalau mau memanggil kamu Putri-san Nah, betul banget Kamu juga bisa memanggil Yang kepada perempuan Yang masih kecil Dan Sebutan Kung Kepada laki-laki Atau anak-anak kecil Gitu Hai, dozo Ini untuk anda Kamu bisa menggunakan ini Saat kamu menawarkan sesuatu kepada seseorang Jadi kalau kamu mau kasih sesuatu ke seseorang Kamu bisa menggunakan kalimat ini Dalam konteks ini Kamu mengatakan Hai Untuk mendapatkan perhatian dari orang Yang sedang kamu ajak bicara guys Nah, dozo Silahkan Saat kamu mau mengatakan Dozo Kamu mengucapkan vokal ko Dalam kata do Satu ketuk Lebih panjang Mari kita ucapkan Bersama-sama guys Dozo Sekali lagi Dozo Nah, Yumi masih belum tahu nih Apa yang diberikan oleh putri Jadi, Yumi bertanya Korewanandesuka Ini adalah kalimat kunci kita hari ini Kore Artinya Ini Itu adalah kata yang disebut Demonstratif Yang diindikasikan benda yang dekat Dengan orang yang sedang berbicara Wa Artinya Partikel Yang menindikasikan topik Atau penanda topik Wa Partikel Wa ini Sudah dijelasin di Pelajaran 1 ya guys Ini mengulang kembali aja Nandesuka Artinya Apakah Anda menanyakan benda Apakah itu Man Berarti Apa Ini Membentuk predikat dengan Desuka Adalah Sebuah partikel Jika Kamu menambahkannya Pada akhir kalimat Dan Menyebutkannya Dengan notasi yang menanjak Artinya Kamu mengajukan pertanyaan Korewanandesuka Wah Ini ungkapan yang sangat berguna Betul banget Mari kita ucapkan bersama-sama Korewanandesuka Sekali lagi Korewanandesuka Nah Di adegan tadi Putri menjawab Sorewa Indonesia no Omiyage desu Itu Artinya adalah Oleh-oleh Dari Indonesia Jadi Putri itu Memberikan Oleh-oleh Kepada Yumi Sabun Dari Indonesia Jadi Oleh-oleh itu Khas banget Indonesia Yang diberikan kepada Yumi Sore Itu Adalah Ungkapan Bismontradif Untuk Menunjukkan Bahwa Benda Yang Dilihat Dekat Dengan Lawan bicara Oh Begitu Sekarang Oleh-oleh Udah ada di tangannya Yumi Jadi Putri bilangnya sore Ya Betul banget Sekali lagi Wa itu Adalah penanda topik Ya Indonesia Adalah Indonesia No Adalah Partikel Yang menghubungkan Kata benda Satu Dan kata benda Dua Omiyage Artinya Oleh-oleh Kata benda dalam bahasa Jepang Bentuk tunggal dan jamaknya sama Jadi Kita mengungkapkannya Indonesia No Omiyage Oleh-oleh dari Indonesia Ungkapan ini menjadi predikat Jika kita menambahkan Des Setelahnya Jadi Kita mengungkapkan Sorewa Indonesia No Omiyage Des Itu adalah Oleh-oleh dari Indonesia Indonesia Hmm Saya paham sekarang Dalam bahasa Jepang Kita letakkan Kata pengubah Sebelum Kata bendanya Ini Adalah Kebalikan dari Susunan Kata bahasa Indonesia Ya Jadi Kalau kita mau bilang Oleh-oleh dari Kibarusa Kibarusa No Omiyage Ya Betul banget Kamu cukup mengucapkan Arigato Namun Kalau kamu mau Kelihatannya Mau kedengarannya lebih sopan Tinggal tambahkan Gozaimasu Arigato Gozaimasu Yumi mengucapkan Terima kasih banyak Pengucapan Arigato Gozaimasu Terdengar lebih sopan Dalam mengucapkan Kata Arigato Kamu Ucapkan Vokal O Dari Kata To Satu ketuk Lebih panjang Nah Mari kita Ucapkan bersama-sama Arigato Gozaimasu Sekali lagi Arigato Gozaimasu Kemudian Pada adegan itu Putri menjawab Artinya Terima kasih kembali Ini adalah Jawaban yang biasa Disampaikan Saat seseorang Mengucapkan Terima kasih kepada kamu Saat kamu Mengucapkan Doites Maste Kamu Mengungkapkan Vokal O Dalam kata Do Satu ketuk Lebih panjang Mari kita ucapkan Sekali lagi Doites Maste Sekali lagi Doites Ayo Ayo kita simak lagi Drama Pelajaran 2 Kalimat kunci hari ini adalah Korewa Nandesuka Yumi-san Hai Dozo Korewa Nandesuka Sorewa Indonesia No Omiyage Desu Arigato gozaimasta Doites Maste Sekarang kita masuk ke segmen 2 Nah Kali ini Aku Mau menjelaskan Tentang poin pelajaran hari ini Aku pengen banget deh Belajar bahasa Jepang Yaitu Menyampaikan Kalimat-kalimat pertanyaan Oke Kalau kayak gitu Sekarang kita akan membahas itu Saat kita Ingin mengajukan pertanyaan Dalam bahasa Jepang Kita Tidak mengubah susunan Katanya Kita Hanya menampilkan Partikel K Pada akhir kalimatnya Dan mengucapkannya Dengan notasi yang lebih tinggi Contohnya Pada kalimat ini Korewa Omiyage Desu Kalimat ini berarti Ini adalah Oleh-oleh Tapi Kalau kita ingin Merubahnya menjadi kalimat Tanya menjadi Korewa Omiyage Desu Mari kita tinggal Kalimat afirmatif Dan pertanyaan Ini adalah Oleh-oleh Korewa Omiyage Desu Apakah ini oleh-oleh? Korewa Omiyage Desu Dan saat kamu tidak tahu Benda apa yang ada dekat kamu Terus kamu pengen tahu Benda itu apa Kamu tinggal mengucapkan Korewa Nandesuka Sekarang kita masuk ke Segment 3 Sekarang kita akan masuk ke Bagian Tiruan Bunyi Atau Onomatope Yaitu Kata-kata yang mengikuti Suara Bunyi Atau Perlaku Hari ini Kita akan membahas Kata-kata yang menggambarkan Orang yang sedang berjalan Bagaimana menggambarkan suara tersebut dalam bahasa Jepang? Wah Ini menggambarkan Bagaimana seseorang berjalan terburu-buru Ada enggak Yang menggambarkan orang berjalan perlahan? Nah suara tadi itu Seperti orang yang sedang berjalan perlahan Dalam bahasa Jepang Disebut Noronoro Suara seperti itu Adalah suara orang yang berjalan perlahan Dan kita tidak menyukainya Nah guys Gimana menurut kalian pelajaran hari ini? Seru apa enggak? Bagaimana pendapat kalian? Jangan tulis di kolom komentar ya Dan kalau kalian suka videonya Jangan lupa like, comment, and subscribe Sampai jumpa ke teman-teman kalian Bye